Terima kasih, Rudio, untuk informasi Anda langsung dari Jakarta. Pemirsa kita ke informasi berikutnya, hari ini sejumlah penjabat gubernur dilantik untuk menggantikan masa jabatan yang telah berakhir. Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, dan Ini Angreini Anwar berpamitan setelah masa jabatannya berakhir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Family Gathering setelah berakhirnya masa jabatan Ali Baal Masdar dan Ini Angreini Anwar. Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Family Gathering pada Rabu malam ini diadiri jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan instansi terkait. Dalam acara ini, ABM dan Ini sekaligus berpamitan kepada jajarannya setelah masa jabatan berakhir yang terhitung mulai hari ini, Kamis 12 Mei 2022. ABM mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan masyarakat atas kerjasamanya selama ini untuk membangun Sulawesi Barat. ABM berharap penjabat Gubernur Sulawesi Barat hingga 2024 mendatang bisa melanjutkan program-programnya. ABM berharap penjabatasi berhitung mulai hari ini, kami harus berharap penjabat-programnya selama ini. Sekiranya, sahbapun yang terdiri nanti diangkat Gubernur, ya kita harus terima dengan alapandada seperti itu. Dan kita bersama-sama bekerja dengan dia atau juga kita balas persispan bersama ini. Tentu yang kami harapkan, apa yang ada pada kami bersama ini, itu harus berkalanjutan seperti apa yang kita jalankan selama ini. Jadi harus memang ada terus pembinaan-pembinaan bagi kita supaya apa yang kita kerjakan ini semakin ada keberhasilannya.